Sekarang banyak pejabat-jabat Yang menjelma dirinya Menjadi ustad, kenapa? Supaya dipele lagi Gak pernah pakai serbang Ngomongin serbang, ngomongin kopiah Ngomongin santri Ngomongin pondok-pondok, eh sekarang Pakai kopiah Pakai serban, masuk-masuk pesantren Siang, udah lho Jadi Minta dipele, akhirnya Baru dia masuk-masuk pondok, masuk pesantren Dulunya ngomong-ngomongin pondok Ngomongin pesantren Sekarang kita gak bakal kita berikan lagi Kesempatan, cukup kita belajar Anggota eksekutif kita ambil Anggota lagi selalu kita ambil Kita perangi mereka semuanya Jadi ingat, kita tidak akan milih Kepada partai yang menistahkan agama Kita tidak akan memilih Partai yang melegalkan LGBT Kita anti dengan mereka Kita doakan, kita nanti Bacakannya si, membacakan Hizib pada waktunya Kita minta Baru Allah Ta'ala Nanti kita paspil kada Baca Hizib Bahar Baca Hizib Nasr Minta Baru Allah Ta'ala Supaya mereka gagal semuanya Amin Tapi yang beruntung adalah Partai-partai dan orang-orang Yang bisa memperjuangkan agama ini Amin Kita sudah muak dengan mereka Kita sudah capek Kita yang capek-capek Berdakwa, bersuruh dan kebaikan Tapi mereka yang merusaknya Jadi Semoga kita semua diselamatkan Dan semoga mereka-mereka yang mempuni Yang muslim, yang bertakwa, yang mu'min Semoga mereka itu Mau untuk dijadikan dan berkorban Untuk menjadi seorang Anggota legislatif maupun eksekutif Supaya mereka itu bisa Mengayomi masyarakat dengan Sebenar-benarnya dan Seadil-adilnya Serta seamanah-amanahnya Amin Ya Rabbal Amin